Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap penyebab bocah sekolah dasar yang nekat membawa mobil serta menabrak kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, bocah tersebut membawa mobil sejauh 3 km terinspirasi dari game online. Bumi telah kalantas Polaris Metro Jakarta Selatan mengungkap motif bocah sekolah dasar yang mengendari mobil sendiri dan menabrak sejumlah pengendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Kasih Humas Polaris Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma mengungkap bocah 9 tahun ini mengendari mobil karena terinspirasi game online. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung di bawah kendaraan. Itu yang kita pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Kenapa mau mengendari mobilnya? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya dia belajar di internet karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendari mobil. Sebelumnya, bocah 9 tahun nekat mengendari mobil sejauh 3 km dan menabrak sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni orang tua bocah, petugas keamanan, dan warga sekitar lokasi kejadian. Sangat disayangkan ya, tapi saya ingin tanya dulu sama Galu-Garu sendiri main game online. Aku nggak pernah main game online. Game online terakhir yang aku mainkan adalah Snakesini. Ketahuan ya tahun berapa ya. Tapi memang kalau misalnya setiap kali kita mencoba untuk main game, baik itu online ataupun di sebuah konsol, memang memakan waktu terus kemudian kita juga ikut tune in, berempati, terbawa kadang-kadang ke kehidupan nyata. Tapi hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak-anak, setelah dia menonton tayangan televisi atau menonton game online, memang bukan sekali ini terjadi ya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat mereka harus membahayakan diri sendiri. Dan ini pentingnya pengawasan tentunya dari orang tua. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua memang seharusnya melihat apa saja yang digunakan oleh anak-anaknya, ditonton, dimainkan, supaya tidak keluar dari batas usianya. Betul. Jadi misalnya nonton Spiderman yang bisa terbang dari atas ketinggian. Aduh. Kadang-kadang ini ya anak-anak kalau nonton, ah pengen nyubahin, ah lompat dari super hero. Aku juga super hero, aku bisa terbang. Nah ini harusnya didampingi oleh orang tua, memberikan edukasi bahwa ini hal yang tidak bisa dilakukan. Kita sebagai manusia tidak punya sayap, tidak punya kekuatan untuk bisa terbang. Seperti itu.